Yo selamat pagi siang sore malam semuanya Ketemu lagi dengan gue Marcel Hongas Gue hari ini lagi bingung dan lagi galau Karena bener-bener gak ada kerjaan banget hari ini Tapi gue Eh iya gue mau ucapin selamat liburan semuanya Buat yang merayakan lebaran Oke Dan gue tuh lagi bingung kan lagi-lagi gak ada kerjaan Gimana kalau kita langsung main-main aja Ke rumahnya Koasun Pasti setuju dong Yaudah tuh ya Yuk Udah sampe Karena gue bosan lah Kita coba ke si Koko Eh kok Tiba-tiba gue ada di rumah lo nih Kok jadi gue tadi lagi bosan Mau gak ada konten sama gue kok Kita ngobrol Ini mah dipaksa jadinya Tapi mau gak Yaudah yuk Yaudah yuk kita maten ya Sip Yo satu dua tiga Action Oke jadi selamat pagi siang sore malam semuanya Yang nonton channel Backyard Jarad Ketemu lagi dengan gue Marcel Hongas Cuman hari ini agak berbeda Karena gue bosannya di rumah lagi lebaran pada liburan Bengkel juga pada tutup Bengkel backup juga lagi tutup Gimana kalau bisa kita bikin konten baru aja Kita undang-undang cuma aja Yang punya bengkelnya ya langsung Yuk kuasun Ini kuasun Oh salah disini Kau disini kok Gue di beli-beli datang apa gimana? Gak usah ngomong doang Langsung aja datang disini Pakai gini bener-bener ya orangnya Enggak Oke Apa kabar kok? Aduh Kayaknya hari ini Kok jadi gue tadi mau bikin konten baru Pengen ngobrol-ngobrol gitu sama lo Boleh gak? Ya mau gak mau kan lo datang Oh iya udah ya Tadi udah gini udah dikasih tau sih Jadi gini gue tadi ngembut Ngembutin beberapa pertanyaan buat lo Ya pengen Eh lu ceritain aja lah gitu ya Gak apa-apa Ya kayak gini tuh gak datangin cuan gak? Harusnya iya ya Harusnya iya ya Tenang-tenang Cuan mah gampang Oke Kan kok udah kaya? Amin Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu kok Kontennya namanya apa ya? Enaknya Ngobel 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 misal juga Gak Ini lebihkan ke alat-alat banyak Apa? Otomotif gitu Kalau bengkel Ngobeng aja Ngobeng sama ngobeng? Ngobrol bengkel Ngobrol bengkel Ketemu lagi dengan kita Ngobeng Ngobrol bengkel Sudah gak usah banyak pacot ya Pakai Masa kenalin diri ya Ini aja lah So Koko siapa? Ya Gue bukan Marcel Hongas Gue Asun Atau kenama KTK Peter Soso religius emang orang ya Yes Apalagi ya Ya Gue CEO Oh mungkin ya CEO dari Bejar-bejarat Sayang ini Yang kalian tanyain nih banyak-banyak Di DM Instagram gue Tiba-tiba Itu siapa sih Koko itu? Ini nih Gue dah Jangan banyak nanya ke dia lah Dia emang tetapnya Kepalanya kepala besar Dah kita mulai ayo Oke gue Nih Gue mau nanya nih Kok kenapa sih Coba bisa ceritanya gak? Kenapa bisa bikin bengkel? Si backyard garaat sini ya Sebenernya Ini bukan bikin bengkel Awalnya itu lebih Pelampiasan hobi Udah pelampiasan hobi ya Ada yang Ngeracunin Bukan ngeracunin lah Lebih Lebih menjuruskan Itu kan bisa menghasilkan Gak apa gak Menjalani itu Cuman gitu maksudnya Ya kurang lebih gitu Ya gitu Terus dari kapan emang? Suka ngerakin motor Ngancurin motor gitu? Kalo ngancurin Ngomong ngancurin 5 SD Lebih tepatnya Motor siapa dulu ini? Motor si papa Terus papa kuku gimana? Ngoceh lah Habis siapa lagi? Cuman bisa ngoceh Maki-maki Gak bisa benerin Manggil orang Manggil orang dulu? Oh jadi Kok udah ngancurin Manggil orang? Itu bener lagi motornya? Jangan ngomong udahnya Diancurin lagi? Udahnya bener Udah bener Ya gue coba lagi Gue bongkar lagi Oh penasaran Penasaran Tapi udah akhirnya bisa? Mulai-mulai Maksudnya bisa ngerakit lagi kapan? Masih Belom bisa Mulai agak bisa itu gue SMP SMP mulai Bisa Oh SMP udah mulai bisa ngerakit lagi? Mulai bisa dikit-dikit lah Bisa buka dan Bisa sedikit masalah Terus Ntar ada motor Terus Terus Udah mulai bisa masalah Pertama kali motor apa itu teh? Gue waktu jaman itu Vespa si papa Oh Vespa yang Oh yang iya tuh Yang Ya udah gak bisa dicretin lah itu Panjang Banyak sih kita yang takut Banyak pisang ini Masih banyak pertanyaan Santa ya Terus Sampai sekarang yang disupport Koko Supaya bisa Pengen bikin Apa bikin bengkel bengkel Ini siapa? Ini siapa? Oh siapa tuh? Dimanapun Apa ya bahasanya ada free Di balik lelaki sukses ada Apa ya wanita Supporting wanita gitu? Ya intinya itulah Itu siapa namanya kira-kira kok? Irena Gun Oh Irena Gun Ini nih IGN Oh ini ya? Kalau misalnya kalian yang member kemarin Mungki Di Youtube gua Nah itu Yang punya wanita besarnya Koko Amung Gini nih Nyonya besar Oke lanjut ya Vespa Nah Kan dari sekian banyak nih motor Yang dateng ke Koko Kan Koko tuh udah beberapa tahun kan Melewati masa-masa Koko Untuk menjadi bengkel ini Kedahal paling besar apa sih Yang bikin Koko tuh Gua memang kan belum bisa gitu Melewati itu Yang berat untuk diselesain Gak ada besok lah Aduh Ken Emang salah pertanyaannya Gua Ngerja.. Bukan 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 Bukannya Semua bisa Tapi Gimana waktu Sama kesabaran Ngerjainnya gitu Hmm Ya contoh kayak lu pernah ngeliat Gua ngurut kabel Ya betul Betul Nah Begitu udah jadi Udah finish Ada satu masalah Dari ratusan kabel Ada satu yang masalah Lah terus kan kelampuan diurut lagi Oh Tapi Tapi mau gak mau iya Sebenernya mau gak mau Iya Tapi Koko bisa sabar ya Kayak gitu ya Kalo di Hobi sabar Di dunia lain gak? Dinyata Apalagi di jalan gak sih Ya saya pernah ngalamin Nyetir sama Koko sih Gapapa 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 Dan kenapa sih Kenapa Koko harus kenamain Si bengkel ini Gara-gara belakang Gimana Bukan Bukan nama Tapi asal usul lah Asal usul Coba Kalo asal usul Sebenernya sebelum Backyard ini Gua sempet sih join Ya Ya join iya Tapi asal usulnya gak jelas Ya intinya Masa Kelam lah Oh masa dulu Masa Kelam lah Masa Kelam Bengkelnya Dulu berjalan Oh pernah punya bengkel juga Dulu tuh Sempat Lo usah sebut nama lah ya Oke Terus Udah gitu Udah Ada masalah Ada kekecawaan Ada yang Ya intinya masalah lah ya Ya oke Karena joinan mungkin ya Gak satu otak gitu Bukan gak satu otak lah Ya udahlah intinya mah Itu mah masa lalu Ya udahlah ya Ya ujung-ujungnya Gue mulai ngerjain disini Oh yang tadi gue di belakang ya Ya Eh kok gue udah sampe lagi disitu Nah itu awalnya disitu Haji ngotor nih siapa kok Ya Ya adahlah Pokoknya ada aja disini udah Kok banyak gitu kok Ya Ketipan mungkin ya Itu gak nanya dari pajak Ya pajak Tahap bayar kok Lagi Lagi Oke jadi Jadi dulu tuh pernah bikin bengkel juga Cuman Yaudahlah Ya Sebelum itu bengkel juga Disini Oh sebelum disini dulu Disini Disini Ya Oh udah gak berarti Hobi masih ada Cuman Untuk nyemplung lagi Gak deh Mending motor aja Lebih passion gue Lebih ke motor Oh gitu Tapi seneng hamu bersatin Aduh seneng Tentang motor tetep seneng Otomotif lah Otomotif tetep seneng Oke Ntar Daripada kita diep aja Ini kita sambil minum Mau gak? Mas kopi satu mas Nih Jumbo nih kok Nah jumbo Sampai ngomopi Sampai ngomopi Disponsori oleh Mantap Hahaha Oke Ini kita ada beberapa pertanyaan kok dari Ya biasalah netizen Hmm Mau jawab gak usah Ya udah begini Hahaha Yaudah entah Saya coba bacain aja dulu ya Hmm Ini pertanyaan pertama nih Lo disortet dulu pertanyaannya Nanti ingin perang kolor apa wajah Memang berapa ya Hahaha Gak usah gak usah Oke Ini kita dari Ya gak usah sebut nama lah ya koi Hmm Berapa lama kok kok belajar mengenai motor sampai sedalam itu Dan apa seru gitu Kayak gitu tuh Jadi yang bikin seru hobi Kalau berapa lama ya itu tadi dari 5 SD itu Dari 5 SD dari penasaran gitu Ya modal penasaran Pengen nyobain Ngeliat orang tua ngopre Jadi keterusan ya Terusin aja Sama hobi gitu Berarti sebenernya yang bikin kita gak bosan sama kerjaan adalah hobi Kalau gak hobi bakal bosan bener ya Ya Makanya cintailah pekerjaan lu sebagai hobi Udah Udah mencintai pekerjaannya Jangan lupa harus ada cuan Itu jawabannya Itu yang buat kita semangat Oke Lanjut ya kaya Sampai saat ini nih Motor apa yang koko idamin Tapi Belum kecapain gitu Pengen gitu Pengen naik motor itu Pengen beli pengen punya Masalahnya udah amper pada dicobain Misalnya Motor Sport Udah Awal-awal gue yang motor disini kan sport Pindah lagi sport masih jual ABG Oke Pindah lagi sport Ya Terakhir yang Sampai Akhirnya titik finishnya sport itu di Ducati Oh ya Ducati kemarin Ya Yang udah ke Ya Karena udah gak bisa dipakai Bukan gak bisa lah Udah hampir tidak dipakai Jadi pakai kok Ya Berikan kepada orang lain Ya Terus Sempat ke motor-motor Disini lainnya motor Orang tua Motor Model Scramble Ah iya 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 Makanya ini jadi Scramble juga Ya Ini alasannya Masih coba Jadi Scramble motor Nyonya besar kok koko sih sebenernya Ya Dedikasinya untuk nyonya besar Tapi Jadi intinya bener-bener koko lagi Ya Ya Oh gitu Tapi Kan saya gak ngerti Sebenernya kok kota bengkel Atau dagang motor sih Saya gak ngerti Susah dijawab Kenapa Bukan susah dijawab lah Ya kasarnya gini lah Kita ada lebih Ada cuan Harga penawaran cocok Ya kenapa enggak Ya iya Benar-benar Karena cuan nomor satu ya Gak sih Oh gak juga Salah gue Nanya-nanya kayak gini Bukan cuannya Tapi ya Ya tetap lah Balik lagi itu nomor kesekiannya Cuman intinya cuan juga ada Ya udah lah Jual Jadi intinya ya Sebenernya koko bengkel Tapi sambil nyambi Ya gak sih Ya Nyambi-nyambi Ya bener-bener Itu guys Kalian kalo misalnya punya hobi Nyambi juga gak apa-apa Terus kalo waktu bisa diulang nih Cita-cita koko sebenernya apa Kalo misalnya selain dengkel lah Rakit motor gitu selain Kalo cita-cita gue dari kecil Dari jaman 2 sekolah SD Ditanya sama ibu guru Cita-cita apa Semuanya jadi orang kaya Nah Itu doang jawaban gue Mending lu kalo bisa ditanya dari kecil Mending jawabnya kayak gitu Cita-cita jadi orang kaya Asal Jangan negatif Ya kaya kan Kalo kita mikir positifnya Lalihan ini Betul Ya kaya apaan berjeki Kaya kebaikan Oh gitu Bisa gitu ya Jadi bukan materi doang ya Ya tapi tetep butuh materi Memang intinya ujung-ujung materi Cuman yaudah Intinya adalah Kalo misalnya kalian mau Dapet kecuan yang banyak Harus kerjain apa yang kalian suka Sebenernya gitu ya gak sih Ya Sebenernya mah Nah Tapi tanpa banyak bahasa-bahasa gini aja kok Kan pasti kalo misalnya tiap closingan Kok pengennya Ada kata-kata mutiara nih Nah dari kok-kok nih kata-kata mutiara Tuh 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 Buat orang-orang disitu tuh Yang nonton Katamu tiara Katamu tiara Katamu tiara Jangan Mudah menyerah Jangan punya hati Yang bangsa Atau yang kaya anjing Tuh jangan Yang penting Jangan males mencoba Males berusaha No Sama hati Jangan jadi hati yang bangsa Udah Jangan jadi hati yang bangsa Ya Oke Nah kebetulan kayaknya kita udah pas ya Beli pas closing Beli pas closing Oke Terima kasih kok untuk kali ini Sama-sama Sudah meluangkap waktunya walaupun dia sangat sibuk Tapi dia bisa meluangkap waktunya untuk beberapa menit ini Oke tanpa bahasa-bahasa jangan lupa follow Ini sebenernya instagramnya beliau Ya Bilo Suncong Nah ini gua taruhnya disini Keserian banknya semuanya disini Cuma kita akan tutup sampai tanggal 9 9 udah buka maksudnya ya Oh iya 8 berarti 8 Mei Jadi sebenernya kita bakal beroperasi lagi Jadi kalian tunggu aja kalian bersabar Sabar Sabar Oke Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share ke semua teman-teman kalian Pokoknya yang suka atau gak suka motor atau bekel Kita bakal ada ngobeng kayak gini lagi gak? Kira-kira Kayaknya kalo berjalan ya Jalanin lah Jalanin lah ya Jalanin Yaudah Sampai jumpa di next video Bye 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 Bye